Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadith Tarangan Imam Suyudi Kali ini pada bab yang ke-35 tentang keutamaan sedikit tertawa Sebelum lanjut kita perlu sama-sama pahami bahwa tertawa itu bisa dibedakan menjadi tiga macam Satu tertawa yang berpahala Kedua tertawa yang berdosa Dan ketiga tertawa yang tidak berpahala dan tidak berdosa Nah tentu kalau tertawa itu masuk kategori tertawa yang berpahala Maka semua hal yang berkaitan dengan tertawa tersebut bisa bernilai pahala Sebaliknya kalau tertawa itu masuk kategori tertawa yang berdosa Maka semua hal yang berkaitan dengan tertawa tersebut bisa bernilai dosa Nah ketiga kalau tertawa itu tidak berdosa tidak berpahala atau mubah saja Ya sudah mubah saja Jadi ingat prinsipnya itu ya Jadi kalau nanti ada tertawa yang dipuji pada hadis-hadis ini Itu berarti tertawa yang terpuji atau tertawa yang menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah SWT Lalu kalau ada tertawa-tertawa yang dicaci, dicelah pada hadis-hadis ini Itu berarti tertawa-tertawa yang bisa membuat kita berdosa Nah kalau tertawa yang mubah ya itu bisa tergantung situasinya Nah lanjut Hadis yang pertama disebutkan Banyak tertawa itu bisa mematikan hati Jadi salah satu dampak negatif dari banyak tertawa Itu adalah membuat hati kita menjadi mati Tertawa seperti apa yang membuat hati kita menjadi mati Lagi-lagi tertawa yang dilarang Tertawa yang terbahak-bahak misalnya Tertawa yang dilarang seperti apa? Ya contohnya mentertawakan orang lain tidak pada tempatnya Atau mentertawakan takdir Allah dan lain-lain Dan lain-lain lah Tergantung bagaimana orang menilainya Tergantung situasi dan kondisi Nah makanya kalau kita melihat orang tertawa setelah tahu hadis ini Jangan langsung ketawanya itu membuat hati dia mati Tidak boleh seperti itu Atau sebaliknya ketawanya itu tidak apa-apa Karena setiap tertawa punya kemungkinan dia tertawa berpahala Sehingga membuat hati baik Ada kemungkinan dia tertawa yang menyebabkan dosa Dan membuat hati menjadi mati Hadis yang kedua Tertawa di dalam mahjid itu bisa menyebabkan kegelapan di dalam kubur Dengan kata lain begini Kalau orang tertawa di dalam mahjid bisa menyebabkan mendapat siksa di dalam kubur Tetapi lagi-lagi tertawa yang membuat kita disiksa di dalam kubur adalah tertawa yang dilarang oleh Allah subhanahu Tertawa yang tidak pada tempatnya Tertawa yang tidak semestinya Lalu hadis yang ketiga Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka dia telah melupakan satu bab dari ilmu Dengan kata lain misalnya ini ya contoh gampangnya Ada orang hafal sepuluh bab tentang ilmu dia tertawa terbahak-bahak Nah dia itu lupa satu bab dari ilmu Bab apa? Yaitu bab menyedikitan tertawa-tertawa Jadi kalau tertawa itu tidak usah terbahak-bahak Kita lanjutkan hadis yang keempat Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka dia itu benar-benar sudah muntah dari akalnya Kira-kira akalnya kurang perumpah manyanya begitu Oh iya kalau orang lagi tertawa terbahak-bahakan kan dia lupa segalanya Bahkan Tuhannya sendiri mungkin dia lupakan Katawa aja gak inget apa Kita lanjutkan hadis yang kelima Barang siapa yang banyak tertawa di dunia maka dia akan banyak menangis di akhirnya Lagi-lagi tertawa yang membuat durhaka Tapi kalau tertawa tertawa yang mubah atau tertawa yang sunnah bahkan maka akan sebaliknya Kita lanjutkan hadis yang keempat Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka dia akan dilanati oleh Allah SWT yang bersifat Al-Jabbar Dan barang siapa yang banyak tertawa maka dia itu akan berhak masuk Kira-kira ginilah Sebagian dari tertawa itu membuat kita dilanati oleh Allah SWT Dan sebagian dari tertawa yang dilakukan oleh sebagian orang itu membuat dia itu akan masuk neraka Tertawa yang seperti apa Tertawa yang dilarang oleh Allah SWT Misalnya tertawanya seorang perempuan di pinggir jalan terbahak-bahak itu dilarang Nah hal-hal yang seperti itu membuat orang-orangnya dilaknat oleh Allah SWT Jangan kata lain kalau mau tertawa mikir dulu Jadi kalau Anda mau semua tetap mikir dulu Ini kira-kira ketawa saya berpahala atau berdosa Nah kira-kira itu Iya kan Kalau berpahala lanjut Kalau berdosa langsung mingkep menit aja ya Dan lanjut hadis berikutnya Hadis yang ketujuh Man kasuro tohikahu kasuro khotohu Barang siapa yang banyak ketawa maka akan banyak salahnya Salahnya apa? Salahnya ketawa nggak benar Nah kalau ketawanya benar nggak salah Nah dengan katanya beginilah Ketawa itu kan suatu ekspresi Ekspresi ini bisa jadi ekspresi kelalean hati seseorang Maka itu bisa menyebabkan kita timur kiri Allah Bisa merupakan ekspresi dari syukur hati seseorang Maka itu bisa membuat kita diriduai Allah Kita takar diri kita sendiri Ketawa kita ini ketawa apa? Ketawa syukur atau ketawa laleh? Mikir dulu Nah kalau bukan ketawa syukur Bukan ketawa laleh Mungkin maksudnya kategori yang ketiga Ketawa yang biasa-biasa aja Ya kan? Ya itu ketawa yang ubah Kira-kira begitulah Selanjutnya hadis yang ke sembilan Manta kalama bikalimatin hatayab haka biha julasa uhu Muttiba bihilahu ta'ala finari Manta kalama bikalimatin hatayab haku biha julasa uhu Ini barang siapa berbicara supaya teman-temannya itu tertawa Nah maka dia itu akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka Lagi-lagi kembali kepada pembagian tertawa itu tadi Nah kalau yang dia katakan itu perkataan-perkataan yang tidak senonoh Lalu kebetulan yang ketawa juga ketawanya terbahak-bahak Nah maka itu jelas Yang orang yang berbicara diazab oleh Allah Sebab membuat orang tertawa dengan cara yang tidak senonoh misalnya Kemudian orang yang tertawa juga diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tertawanya lalai melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau sebaliknya Kalau seseorang berbicara dengan pembicaraan yang benar Kemudian membuat orang tertawa sebagai tanda syukur dan tanda bahagia Maka dua-duanya dapat pahala Orang yang berbicara supaya orang lain tertawa dapat pahala Kemudian orang-orang yang tertawa karena pancaran rasa syukur dari hati Juga mendapatkan pahala Kira-kira begitu ya tinggal ditimbang sendiri-sendirilah Hadis yang nomor 10 Tertawanya para nabi itu tersenyum mesem Kalau tertawanya setan itu terbahak-bahak Jadi kalau ada orang ketawanya nyengir aja Insya Allah itu sesuai dengan tertawanya para nabi Kalau ada orang tertawa terbahak-bahak Nah itu sesuai dengan ketawanya seh setan Tentu tidak selalu kira-kira begitu Jadi ketika kita terpaksa pengen ketawa Timbang oh mau niru ketawanya para nabi Atau mau niru ketawanya para setan Kira-kira kan begitu Ya kan? Nah ya silahkan di tahap siri sendiri-sendiri yang jelas Sebagai seorang muslim Seorang mu'min harus pandai menimbang Kalau kita mau diam Seyogianya diam kita itu adalah ibadah Kalau kita mau tertawa Seyogianya tertawa kita itu ibadah Kalau kita mau tertawa Kok tertawanya bukan ibadah Lebih baik diam Kalau kita mau diam Kok diamnya bukan ibadah Lebih baik bicara Kita ingin begitu ya Itulah 10 hadis tentang keutamaan Menyedikitkan tertawa Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh